Rasanya Rocky Gerung itu sendirian kayak gitu, kira-kira gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau munculnya distorsi demokrasi, kira-kira begitu, itu diakibatkan oleh hampir sama ketika kita zaman Orde Baru, suasana tekanan represif akibat aturan maupun akibat kebijakan negara, pemerintah. Dulu berkumpul, dilarang, diskusi, dilarang, menerbitkan buku harus dikontrol dan dilarang dan seterusnya. Ini hari ini mirip masyarakat sipil mengalami masa kekhawatiran, bahkan hampir sepi kritisisme muncul termasuk di kampus. Rasanya Rocky Gerung itu sendirian kayak gitu, kira-kira gitu. Rocky Gerung itu sendirian di tengah sepinya kebebasan ini. Maka saatnya dibuka kerana. Salah satu yang mendesak untuk kita benahi adalah bahwa undang-undang ITI yang dianggap bisa digunakan menjadi pasal karet, harus diubah secepat-cepatnya agar kembali kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi leluasa di tanah air kita. Itu wujud dasar dari karakter negara demokrasi yang harus kita ciptakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.